Ampun bang, ampun bang, jangan dipukul lagi bang, bener-bener bang, takut bang. Wih, gila, gue bisa jadi raja di sini nih. Eh, eh, oke, gak boleh nangis, gak boleh nangis, misalnya gitu. Jadi mereka menolak perasaan bahwa ini namanya kecewa, mereka gak tau. Ketika mereka misalnya kesel, ya mereka tau jebret. Nah, ketika dapet suami yang ternyata pola asuhnya gak terbiasa untuk mengeksuriskan perasaannya, eh dia... Dan dia bisa membuli istrinya juga. Oh, dianggap istrinya berlebihan. Nah, misalnya boleh, kamu tuh cengeng banget gitu doang aja gitu ya. Oke. Makanya hampir semua problem rumah tangga itu, itu bermula dari umur 0 sampai 15 tahun yang belum selesai. Jadi, ini Ustadz Bintri ya, ini Masya Allah, seneng banget hari ini karena kedatangan lagi guru kita bersama. Oke, tuh kenal sama Ustadz Bintri, itu kapan ya? Dari belasan tahun yang lalu ya? Dari belasan tahun lalu. Dimana pertama kali kita ketemu? Wah, tuh apa, pokoknya KCB lah waktu zaman ini. KCB, abis itu ketemu TVRI. Emang Ustadz Bintri main di KCB? Enggak, tapi kan waktu itu bantu-bantu juga untuk dikarantinanya bareng Ayah Irwan. Iya, iya, bener, bareng Ayah Irwan. Jadi, seneng banget karena hari ini kedatangan Ustadz Bintri lagi, dimana ada Ustadz Bintri, disitu pasti kita ngomongin parenting. Aduh, Masya Allah. Jadi, ada kabar yang viral nih Ustadz Bintri. Iya, iya, iya. Makin ngebully lagi temen-temennya. Nah, kita nggak spesifik ngebahas si anak ini sih, cuman ngebahas mengenai bully-membully, baik pelakunya, korbannya, maupun kita semua yang menonton. Betul, sebenarnya gini sih, ini sudut pandang saya dulu ya, Umar. Jadi, poin pertama adalah mengenai pesantren sendiri. Ini kan salah satu yang disorot ya. Memang kita tidak memukiri bahwa justru sekarang beberapa kasus pesantren muncul. Sebenarnya, ada akar masalah yang diselesaikannya di rumah. Pertama adalah, kan ada dua jenis santri ini. Dua jenis santri. Pengalaman saya sebagai konselor di beberapa pesantren, ada santri ideologis, ada santri tragis. Oh, santri ideologis dan santri tragis. Santri ideologis itu kok ditanya begini, misalnya, kamu kenapa mas pesantren? Saya pengen banget Ustadz, pengen kayak Ustadz Abdul Somad, saya pengen abis ini mau ke Al-Azhar, Mesir, saya pengen abis itu S2 ke Kairul, ngikutin jejaknya. Nanti pulang sama bikin juga sekolah kepemimpinan, buat para da'i, kan gitu, itu ideologis. Iya, betul. Saya pengen jadi imam Masjid Al-Azhar, saya pengen imam Masjid-Masjid Haram, gitu. Kalau santri tragis, kenapa mas pesantren? Nggak tahu disuruh bapak. Nggak tahu disuruh mamah, gitu. Dan masalahnya adalah teman-teman yang akan bilang, sama gue juga, gitu. Punya gendek. Sama gue juga. Akhirnya apa? Mereka merasa yang seawalnya adalah sendiri, justru sepenanggungan dan senasib. Oke. Di situlah mereka, santri tragis itu komunitasnya banyak justru. Banyak ya? Banyak. Oh, nggak ada di pesantren. Nah, itulah yang mereka akhirnya berkoalisi, dan akhirnya yang mendominasi adalah yang paling berani melakukan pelanggaran paling tinggi. Jadi, kerennya adalah yang paling berani melakukan pelanggaran kita angkat jadi ketua geng. Ini pola-pola dengan remaja. Sehingga di situlah yang paling suka melanggar aturan, yang suka ngebolos, yang suka ngelawan ustad, yang suka mukul. Mereka yang tanpa sadar di mengklaim dirinya ketua geng. Oke. Nah, pola ini kan terjadi di fase di mana pesantren itu kan fase anak-anak remaja ya. Dan mereka memang fase ketika salah satu nyawanya remaja itu kan pride, harga diri. Sayangnya, pride yang mereka tunjukkan, atau yang disebut dengan apa na'al-fakhru, atau isti'izaz yang menjadi kebutuhan mereka itu, mereka tidak dapat dari rumah, dari sekolah. yang mereka dapatkan dari rumah adalah omelan, cacimaki, perendahan. Oke. Emang kamu bisa? Jadi dia cari di luar. Di luar. Karena nggak depresi di rumah. Karena kan itu, emang kamu bisa? Jadi, bullying sendiri sebenarnya adalah pola yang circle-nya bisa jadi bermula dari rumah. Misalnya ketika orang tua menganggap alah gitu aja, cengeng banget sih kamu. Gitu, kalau kayak gitu, kamu udah hitam, kucel gitu ya, nangis lagi bikin malu papa. Itu kan bully, dalam skala yang paling rendah, bullying verbal itu muncul. Nah, pola ini kan akhirnya ditiru. Dia tidak pernah menghargai orang. Karena kan basicnya bullying itu, basicnya kalau Umar Pahami, itu kan basicnya adalah penghinaan. Bullying itu dasarnya menghina. sehingga untuk menunjukkan penghinaan, dia bisa lakukan dengan verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu, dengan cara merendahkan, itu ya dasar hitam lo, itu bully. Dasar gendut lo, yang disebut body shaming itu, itu kan bully. Tapi kan bully banyak berujung kepada pemukulan, kepada penjaksan. awalnya kan itu penguasaan, saya lebih berkuasa daripada kamu. Nah, akhirnya rasa nikmat, melihat korban itu, menunjukkan penghambaan, dalam tanda kutip, itu membuat dia menjadi, yang disebut, kepuasan, yang dibutuhkan. Narmaja namanya pride itu. Gue mungkin gak bisa, bangga, gak bisa membuat diri gue bangga, dengan nilai matematika gue. Gue gak bisa merasa bangga, dengan nilai pelajaran gue, karena orang tua menganggap, alah gitu dong bangga, tapi gue puas ketika ada yang, ampun bang, ampun bang, jangan dipukul lagi bang, bener-bener bang, takut bang. Wih gila, gue bisa jadi raja di sini. Karena itu, balik lagi, karena itu terjadi, salah satunya adalah di rumah. Jadi ada faktor, dimana bullying itu, di copy paste, oleh anak di rumah, karena anak yang, tidak terbiasa, mengapresiasi, dan diapresiasi. Oke, jadi gimana nih caranya, supaya anak-anak kita, pertama gak jadi pembuli dulu deh, gak jadi kasar, gak jadi, kan tadi kan, dikatakan orang tuanya mengatakan, udah gak tau lagi nih, anak ini mau gimana, masukin ke pesantren, benda-benda sekolah. Kan banyak orang tua yang, hopeless, padahal di posisi, mungkin ada orang tua, yang mungkin, pola aslinya salah kepada anak. Betul. Jadi orang kok, mesti gimana sih kak? Yang pertama adalah, hal yang dibereskan itu, adalah masalah bahwa, yang namanya jiwa, atau emosi itu, itulah sumber daya pertama, bagaimana bisa dilepasnya, seorang anak. Oke. anak itu gak bisa dilepas, sebelum emosi dan jiwanya itu, tenang. Dilepas itu dalam arti, masuk pesantren. Dalam arti, masuk pesantren atau apa. Yang hari ini terjadi kan, justru di jiwa dan, emosinya bermasalah orang tuanya. Itu dilepas ke sekolah, dan sekolah harus menanggung, reduksi emosi, yang didepat dari rumah. Dia kecewa dengan bapaknya, kecewa dengan ibunya, merasa dibuang, unwanted children, dapat di sekolah, guru yang tidak respect, teman-teman yang memiliki nasib bersama. Disitulah ada koalisi. Yaudah yuk, kita lakukan apa yang terjadi. Yang merasa senasib, akan membuli orang nasibnya beruntung. Contoh, kita sama-sama miskin. Ini orang kaya, belagu banget yuk, habisin yuk gitu. Ini kita sama-sama goblok, dalam tanda kutip, dianggap nih. Ini ada yang, pinter banget nih, yang dipuji mulu sama ustadz. Kita habisin yuk gitu. Jadi mereka, ingin orang lain, tidak boleh lebih dari kita. Oke. Nah itu yang jadi. Yang pertama, jadi poinnya adalah, jangan melepaskan anak yang belum siap secara emosinya. Betul. Betul. Makanya kenapa? Poin pertama adalah, tumbuh kembang jiwa itu, yang pertama yang dibereskan, itu tumbuh kembang emosi. Oke. Gimana kalau orang tua, menurut Ustadz Wendri, orang tua yang memasukkan anaknya ke pesan teren, dari usia 6 tahun kan banyak tuh? Nah itu yang menjadi masalah. Mereka memasukkan anak di umur 6 tahun, tanpa memahami bahwa justru umur tersebut, mereka sedang ingin berpuas-puaskan dengan ayah dan ibunya. Jadi usia paling pas masuk pesan teren? Sebelum membahas masalah usia pas masuk pesan teren, sebenarnya adalah, apakah pesan teren itu tujuan atau sarana? Itu dulu. Oke, oke. Karena gini, pesan teren itu bukan tujuan, dia sarana. Karena sebenarnya tujuannya, roadmapnya adalah, kita ingin anak itu hafal Quran, soleh, jadi ulama kan gitu ya. Logikanya begini, Umar misalnya pengen ke Bogor, Bogor itu adalah tujuan. Iya. Dari Bintaro ke Bogor, itu bisa naik angkot, Iya, sarananya ya. Iya, sarananya. Tapi risikonya adalah lama, capek, angkotnya murah. Naik bis, lebih murah lagi, tapi lebih lama ngantrinya, naik motor, lebih irit, tapi ke nasen di jalan, pegel, naik mobil, lebih nyaman, tapi biaya mahal, semua banyak. Iya. Jangan bilang begini ke anak, pokoknya naik angkot. Oke. Akhirnya anak-anak dia lebih fokus, bagaimana dia, naik angkotnya, bukan ke Bogornya. Yang diajarin adalah, kita mau ke Bogor. Kalau naik angkot, begini-begini, kalau naik mobil pribadi, begini, naik kereta, begini, naik ini, begini. Nah, kalau ada anak yang dalam hal ini, ada anak yang bisa jadi, nggak cocok di pesantren. Oke. Contoh, anak-anak yang mereka bisa jadi, sebenarnya mereka introvert. Mereka sulit untuk beradaptasi, dengan lingkungan baru, maka bisa jadi, dia lebih cocok, misalnya homeschooling, unschooling, atau dia di sekolah-sekolah umum. Oke. Atau bisa jadi, dia sebenarnya, bidangnya, bukan di bidang yang pelajari di pesantren. Bisa jadi, dia punya minat, punya basic pemahaman agama, tapi dia minat, dia di bidang-bidang, di luar pesantren, sains kah, atau apa. Poinnya adalah, berjelaskan dulu tujuan, baru, kita, tetapkan kendaraan. Kalau tujuan yang tetapkan kendaraan apa, mereka tahu menuju kemana, dan tahu kelebihan, kekurangannya. Nah, kalau kita tahu, anak kita sepakat, bahwa masuk pesantren apa, maka, pastikan masuk pesantren, ketika, dua kebutuhan emosi, dan kebutuhan, dua kebutuhan dasarnya, terpenuhi. Karena gini, anak butuh, dua hal untuk tumbuh kembang. Satu, mereka butuh tender love, yaitu cinta yang nyaman, yang buat mereka jiwanya tenang. Anak butuh tough love, yaitu cinta yang membuat mereka bisa survive, dalam pengertian, mengalami kondisi, simulasi yang ada di luar-luar. Dari mana itu dapat? Satu dari ibu, satu dari ayah. Kalau dua hal ini, sudah mereka dapatkan, maka mereka siap dilepas di lingkungan yang baru. Makanya, kalau ditanya, ide apa? Kalau memang mereka mau pesantren, terpenuhi kebutuhan dasar ibu, nya 0-7, 7-15, terpenuhi oleh ayahnya. Ayah yang mengajak, bagaimana menyesuaikan masalah. Ayah yang mengajak jalan-jalan, pada saat akhir pekan, untuk bagaimana bernegosiasi. Ayah mengajarkan tentang kepedulian, ada orang di jalan. Coba, kalau dua hal ini, misalnya anak ini dapat, mereka ketika dilepas di pesantren, ada masalah, mereka bisa menjadi orang yang bisa menyesuaikan. Oke. Dan kalau mereka, dalam hal ini, dibully, mereka tidak menjadikan bully itu, sebagian hal yang, mengancam jiwa mereka. Apapun yang dilakukan orang sama saya, bodo amat. Yang penting, saya sudah merasa nyaman dengan hidup saya, karena, mamah menyayangi saya. Saya, ayah menyayangi saya. Selesai. Oke. Oke, Kak. Jadi kita balik lagi. Supaya anak kita, nggak kasar, nggak keras, nggak tukang pukul, nggak tukang, mau apa, marah-marahin orang lain di luar sana, pastikan kita lepas dia pada saat, keadaan emosi justru siap. Kemudian yang kedua? Yang paling, yang paling kedua adalah, bagaimana ketika dia, dalam hal ini, sudah memiliki kemampuan, menyelesaikan masalah. Oke. Jadi kan, salah satu, kenapa ada anak yang melakukan pembulian? Karena bisa jadi, itu cara dia, untuk misalnya, mengekspresikan, ke emosi yang tidak tahu, bagaimana dikelolanya. Misalnya gini, saya nggak tahu cara saya marah, yang saya tahu adalah, kalau kestan nabok orang. Saya tidak terlatih, untuk mengatakan, saya nggak suka. Karena mungkin di rumahnya begitu kali? Karena bisa begitu, atau yang kedua, mereka miskin kosa rasa, miskin kosa kata. Miskin kosa rasa? Kosa rasa. Mereka nggak tahu, apa yang namanya marah, apa yang namanya kecewa. Bisa begitu? Karena dari kecil, jangan nangis. Oh, Nggak boleh nangis. Waktu misalnya umal, eh, eh, oke, nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Misalnya gitu, atau siapapun, mereka bilang, jadi mereka menolak, perasaan, bahwa ini namanya kecewa, mereka nggak tahu. Karena udah dekat duluan. Udah dekat duluan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka misalnya, kesel, ya mereka tahu, jebret. Mereka nggak tahu, yang jelas ada kesel aja. Terus kita, ini pernah, saya alami ketika mengalami, pernah ada satu klien. Dia seorang tokoh, di kampus, begitu luar biasa. Dia menikah dengan salah satu kawan, dan kawan ini, cerita bagaimana hari-harinya, dia mengalami KDRT, yang dia nggak sangka. Karena tokoh ini, waktu di kampus, dikenal orator bagus, jagoan alat negosiasi. Ternyata, kalau udah kesel, jebret gitu. Aduh ke istrinya? Ke istrinya. Istrinya jendotin kepalanya, ke tembok dan sebagainya. Sampai akhirnya nangis, dan ketika dikompan, kamu kok begini? Dia cuma bilang, ya nggak tahu. Ya, gue udah dulu begitu. Ya, dia nggak tahu. Singkatnya adalah, sampai akhirnya dia, akhirnya suaminya ini, mau melakukan counseling. Kenapa dia begitu? Dia bilang, dia punya, dia dari dulu punya ibu, yang selalu mengancam, kalau dia menunjukkan perasaan. Misalnya gini, waktu bapaknya wafat, waktu bapaknya wafat, ibunya langsung ke kamar, ngubil anak-anak, saya bilang, kalau ada diantara anak mama, yang keluar air mata, mama gampar satu-satu. Kalian harus tunjukkan kita kuat, pakai jas terbaik kalian, keluar, sambil senyum. Jadi ketika jenazah bapaknya pulang, dia mengatakan gini. Apa tujuan, sebenarnya tujuan, mungkin tujuan ibunya, supaya nggak terlihat sedikit orang banyak. Supaya nggak lihat itu. Tapi kan, perasaan itu ditolak. Nah, misalnya akhirnya apa? Perasaan ditolak, dia mengendap, mengendap dalam, dalam alam bawah sadar. Dan itu yang disebut, freeze emotion. Iya, iya, emosi membeku, yang suatu saat, dia akan keluar. Nah, itu akhirnya yang terjadi kayak gitu. Tiba-tiba, oh ini penting nih. Tiba-tiba dia tiba-tiba, dia tamui datang, suruh berduka ceritanya, nggak, nggak apa-apa, papa di surga. Padahal waktu dia, pecah. Padahal kalau nangis sih boleh ya. Kalau nangis terus dulu juga nangis. Nangis, anak yang meninggal nangis. Nggak apa-apa. Karena itu yang terjadi. Makanya kan ketika, dan itu resiko kenapa? Laki-laki, ketika dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya, tidak punya kosa rasa, dua yang terjadi, dia cenderung jadi seorang agresif. Oh, kasihan. Yang kedua juga dia menjadi sosok yang rentan, masuk ke dalam jiwanya, itu mengapa tingkat depresi, walaupun ini pembahasan yang berbeda, itu juga tinggi di kalangan laki-laki. Pasien yang masih ke jiwa itu, lebih banyak laki-laki daripada. Karena nggak terbiasa mengekspresikannya. Tapi jadi ingat juga nih, bisa aja kemampuan, karena dia punya pengalaman yang tidak terbiasa mengekspresikan rasa sedihnya, dan sebagainya. Nanti kalau ketika dia sudah menikah, dia bisa melakukan pola itu juga kepada istrinya. Misalnya nih, istrinya nangis, apaan sih gitu doang? Ya kan? Jadi dia nggak apresiat perasaan istrinya. Istrinya berkeluh-kesah, nggak usah ngomongin orang. Betul. Itu bisa larinya ke situ kan? Sangat-sangat kemakanya. Karena dia ngerasa bahwa, nggak usah seperti itu. Padahal nih, hati-hati, perempuan itu kan perlu banget untuk didengarkan. Nah ketika dapat suami yang, ternyata pola asuhnya nggak terbiasa untuk mengekspresikan perasaannya, eh dia... Dan dia bisa membuli istrinya juga. dianggap istrinya berlebihan. Bisa, misalnya kamu tuh cengeng banget gitu doang aja gitu ya. Oke. Kayak kamu bisa aja. Jadi kemana-mana ya, ini ya problemnya ya. Makanya hampir semua problem rumah tangga itu, itu bermula dari umur 0-15 tahun yang belum selesai. Oke, kasihan. Itulah mengapa dalam berapa kali counseling nggak pada. Misalnya kita temukan, misalnya kasus suami istri yang belum selesai terjadi konflik, selalu nanti saya sebagai counselor akan melihat bagaimana pola 0-15 tahunnya. Misalnya kok suami saya tuh orangnya itu, kalau ada masalah selalu fly. Itu kalau ada masalah, selalu saya dulu yang suruh maju ke depan. Selalu nanti kita periksa, ternyata bagaimana dia terinteraksi dengan ayahnya. Belum... Oke. Dia nggak belajar menjadi laki-laki. Suami saya tuh orangnya itu kasar. Suami saya orangnya itu misalnya suka membuli, bahkan anak sendiri kadang-kadang dilecehkan. Ternyata ada umur 0-15 tahunnya. Makanya kenapa dalam hadis, inilah pentingnya mengapa nabi itu sampai membuat wanti-wanti kepada hampir semua orang memenikah. Dalam hadis, setelah tebroni, iya kumohodro ad-diman, kata nabi. Waspadalah kamu dengan hodro, hodro itu tumbuhan hijau yang mewakili gambaran orang yang keren, ganteng, mempesona. Ad-diman tuh maknanya kubangan kotoran. Wow. Yang difilosofikan oleh beberapa ulama, hati-hati dengan orang yang kelihatan keren, mempesona, tapi dibesarkan lingkungan yang buruk. Alias bahasa indonesinya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Bebet-bebet bobot gitu ya. Nah gitu. Itulah kenapa dalam konsep ta'aruf yang benar itu, sebenarnya mengetahui tentang nasab, untuk mengetahui keturunan bagaimana kita lihat pola asunya, itu penting. Bukan segera lagi nih, oh agamanya bagus nih, dia rajin sholatnya. Tapi dia punya isu yang terkait dengan relasi dengan orang tuanya. Wah, hati-hati tuh. Ayah dan dengan ibunya. Itulah kepentingnya tadi. Pentingnya. Oke Kak, jadi kan tadi kita udah ngebahas bahwa, untuk menghindari anak-anak kita jadi pelaku pembulinya itu, berasal dari rumah itu sendiri. Kalau di rumahnya, ternyata orang tuanya gak cukup memberikan apresiasi kepada dia, dia cari apresiasi di luar, dia cari keras. Kalau belum cukup dia ngerasa, apa? Dia gak ngerasa bahwa dia, apa tadi Kak? Dia gak ngerasa tidak terpenuhi. Iya, dia tidak terpenuhi, kemudian akhirnya dia cari di luar. Nah, kalau itu adalah pembulinya. Nah, kalau untuk anak-anak yang dibully, anak-anak yang dibully kan suka banget diem tuh. Iya. Dia gak cerita. Betul. Anak yang dibully sendiri sebenarnya sudah merasakan bullian itu di rumah. Jadi kan, efek dari orang tua yang otoriter, itu ada dua. Pertama, meng-copy paste perlaku itu ketika anak dewasa, atau mematikan potensi diri yang membuat anak itu menjadi pribadi yang tidak punya self-esteem yang bagus. Jadi ternyata anak pembuli dan dibully itu based on rumahnya. Dari rumah. Makanya kan, anak yang dalam tanda putih bullyable, istilah yang sering terentu, bullyable itu kan tiga cirinya. Jadi kalau berapa kali mengamati anak itu bisa ketahuan. Anak ini kayaknya gampang dibully. Bahkan para penghipnotis bisa melihat ini. Yang pertama, gerakannya minimalis. Siapa nih? Yang pembuli apa dibully? Yang gampang dibully. Yang gampang dibully. Minimalis pendiam. Gerakan minimalis. Bukan pendiam. Jadi kalau lagi di sekolah nih, ada senam. Kalau yang anak yang freedom, itu biasanya kalau senam ya ekspresinya dia masuk. Seria. Oh iya. Iya, 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 iya. Oke, kenapa tuh? Karena dia biasa gini. Eh, 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 awas. Jalan situ lagi mama ini. Autoriter ya. Awas ya. Di situ kalau mama gitu. Penuh dengan ancaman. Penuh dengan ancaman. Jadi apa-apa takut. Makanya juga dia melihat gitu. Yang kedua, ekspresinya minimalis. Oh kasihan. Jadi kalau misalnya yang lain ketahuan sepatu. Wah, kode. Gak bisa. Karena? Karena memang gak bisa ekspresi. Nangis awas. Nangis, nangis. Eh, eh, eh. Ketahuannya kok begitu? Ketahu gak begitu? Padahal nama anak. Serba dibatasi. Serba, serba di. Makanya kenapa kalimat jangan itu. Tidak rekomendasikan para ahli. Termasuk nabi tidak mempraktekannya. Jangan itu baru dipraktekan ketika anak sudah dewasa. Balik. Jadi kalau anak masih ini nabi kalimatnya selalu arahan. Ketika ada anak yang misalnya lari pontang-panting di meja makan nabi. Nabi gak begini. Eh, jangan lari-lari. Nabi katakan. Ya, gulam. Samilla ta'ala. Wakul biyamin. Wakul mimayali. Wahai anak muda. Ayo makan sebut nama Allah. Oke. Jadi nabi lebih banyak mengarahkan bukan, eh jangan. Karena di umur ini, anak ingin mengeksplorasi, tapi tertahan. Sehingga tadi gerakan minimalis. Kedua ekspresi minimalis. Nah, ini ciri yang paling parah. Yang ketiga, kondisi ini ada sama anak kita. Ini bisa jadi korban bullying, bisa jadi korban hipnotis. Bahkan dia mengalami kondisi yang sangat parah di kompetisi. Cirinya adalah matanya gak berani menatap lawan bicara. Oke. Jadi kalau ngomong itu dia menghindari tatapan. Jadi selalu gini. Oh. Iya. Jadi kalau ngomong itu. Iya bu. Maka orang mata ini jendela jiwa. Oke. Hati yang sudah terinjak. Coba cek anak-anak kita ya. Teman-teman semua ya. Kalau hati yang sudah terinjak-injak menyebabkan mata gak berani terbuka. Makanya kalau ada orang itu gak berani menatap mata saya. Misalnya. Saya bisa perhatikan bahwa bisa jadi dia punya dalam sisi diri dia. Itu treatmentnya gimana tuh kalau udah terlanjur nih. Kalau itu namanya lupa penghasil. Kalau kita lihat. Ah ternyata anak saya punya nih tiga-tiganya gimana nih supaya. Nah itu emang prosesnya panjang. Berarti kan kita harus membangun bangunan utama yang hilang di anak. Yang namanya pride. Jadi nyawanya anak itu pride. Atau al-fahru itu. Fahru itu rasa bangga terhadap diri dia. Nah al-fahru ini proses yang tidak bisa instan. Karena kita menghancurnya bertahun-tahun. Maka kita pun harus juga membangunan lagi bertahun-tahun. Karena kan bisa jadi sejak kecil sudah terbiasa. Bayangkan 0 sampai 7 terbiasa berlaku gitu. Terus kita ingin melakukannya. Ayo hebat gam. Gak bisa. Berarti kan kita harus tahu bagaimana caranya. Mulai dengan kalau ini isunya adalah luka pengasuhan. Berarti memastikan dia merasa dicintai dulu. Karena hampir semua anak-anak yang bullyable. Dia merasa. Bullyable sama pembuli kali ya kak. Iya pembuli. Kalau pembuli kan dia melakukannya gitu ekspresi. Marahnya dia. Kalau bullyable dia sudah tidak bisa mengekspresikannya. Sudah merasa takut. Dan dia layak dibully. Sudah hancur bangunan ininya dia gitu. Nah itulah diantara yang mungkin catatan pentingnya. Sehingga kalau anak-anak yang bullyable itu. Dia untuk bisa dia membuat dia bisa bangkit itu. Yang paling penting basuh lukanya dulu. Merasa dirinya diterima. Dan itu proses yang konsisten dari orang tuanya. Oke. Oke. Nah ini hari ini kita sudah membahas mengenai pembuli ya. Pembuli yang anak-anak ini dan juga yang dibully. Nah untuk orang tua. Untuk membuat anak-anak kita pada akhirnya. Bisa menjadi anak yang sehat. Anak yang ceria. Anak yang bahagia. Sebenarnya secara sederhana itu apa sih? Yang bisa kita lakukan di rumah untuk meminimalisir. Anak itu jadi pembuli, jadi ketua geng. Bahkan anak-anak itu dibully. Ya kalau di cara sederhana. Jadilah ibu yang bahagia. Dan ayah yang bahagia juga kali ini. Iya ayah yang bahagia. Jadi. Oke. Kalau konsepnya bahwa ibu lebih sering interaksi dengan anak di rumah. Maka ibulah yang disyaratkan Quran sebagai. Apa. Sebagai pen-transfer emosi anak di awal-awal tubuh kembang. Makanya kenapa dalam surat. Al-A'raf 68. Allah katakan. Tanah yang baik akan keluar dari tanaman-tanaman yang baik. Jadi tanah yang baik itu. Filosofi perempuan kan diibaratkan tanah. Yang dalam Quran kan banyak ya. Nisa, hukum, hapsul, lakum. Istri-istri ibu ibarat tanah ladang. Waktu jadi istri disebut harsun. Ya harsun itu tanah ladang untuk perempuan sebagai istri. Waktu jadi ibu lebih luas makanya disebut baladun. Maka wanita diibaratkan tanah kan. Ya, kalau suka ribut namanya tanah sengketa. Nah, kalau tanahnya baik akan melahirkan tanaman yang baik. Ibu yang bahagia, yang happy akan menghasilkan anak-anak yang ceria. SFFT-nya bagus, tidak melakukan kekerasan. Mudah cair dan sebagainya. Itulah kenapa di tumur 0 sampai 7, anak itu lebih dominan ke ibu di fase tumbuh kembang. Karena ibu lah yang pertama kali mengenalkan dulu. Tahapan pertama yang dibangun di anak itu kan emosi sebelum akal. Anak akalnya belum tumbuh sebelum fase mumayis. Makanya di umur ini emosi. Siapa yang masuk di sini, ibu lebih dominan. Ayah sebagai partner ibu baru nanti beralih tugas ketika 7 tahun ayah lebih dulu ke depan. Karena fase mumayis membuat anak sudah mulai aktif akalnya. Dan ayah lah yang lebih dulu maju dibandingkan ibu. Kenapa ayah? Karena ayah dalam Quran disebut zhakar. Zhakar itu dari kata zhakaro audikur artinya berpikir. Sehingga laki-laki disebut makhluk berpikir, makhluk logika. Sehingga pelatih berpikirnya anak-anak itu adalah ayah sebagai makhluk logik. Sehingga kalau ayah dominan dalam perilaku anak 7-15, anak belajar hukum konsekuensi, belajar tentang taat aturan, anak belajar logikanya jalan, tidak mudah diprovokasi, tidak dapat hoax. Kalau 0-7, bunda memberikan emosi yang nyaman, tenang. Sehingga anak tidak mudah dibully, tidak mudah membuli. Di situlah sebenarnya fase-fasanya. Nah ini ya, ini kehidupan yang ideal luar biasa ya. Maksudnya kalau misalnya kita bisa melakukannya dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri, Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan anak yang baik. Namun kadang-kadang dalam realita kehidupan, ada ibu yang menjalankan perannya, ada yang enggak. Begitu pula dengan para ayah ya, ada ayah yang menjalankan perannya, ada juga yang enggak. Sebenarnya Ustaz Bandri punya kelasi. Kelasinya apa tuh? Ustaz Bandri coba jelasin sedikit. Ada, sebenarnya kita memfasilitasi ayah Buddha ingin belajar secara online langsung untuk bisa diakses langsung dari rumah. Karena materi per kurikulum pembelajaran orang tua itu kami bikin lumayan panjang. Hampir 1.800 alaman modulnya. Dan untuk lebih mudahnya, kami bikin kelas basic namanya Mendidik Anak Laki-Laki dan Mendidik Anak Perempuan. Ada di website www.fatherman.id. Ada di link ya? Ada di link, nanti bisa dipelajari. Dan saat itulah nanti orang tua bisa belajar langsung tumbuh kembang anak 0-7 buat anak laki-laki yang berbeda dengan perempuan. Kenapa? Karena Allah katakan, wali sadaka luka laki-laki enggak sama dengan perempuan. Sehingga pendidikan anak laki-laki enggak boleh sama dengan perempuan. Penyamaan justru zolim. Karena pembedaan justru bentuk pengunikan yang menghargai keunikan masing-masing. Makanya kita bedakan pendidikan laki-laki yang berbeda dengan perempuan. Dari surat Al-Imran ayat 33 bahwa Allah mengajarkan 3-4 romo dari keluarga. Inna Allah astafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imrona ala alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim atas segala umat. Mendidik anak laki-laki belajar dari keluarga Ibrahim karena mendidik anak perempuan belajar dari keluarga Ibrahim. Nah itu nanti kita terjemahkan di dalam video pembelajaran. Nah nanti yang berminat saya akan belajar. Setelah itu nanti ada diskusi. Di tanya jawab setelah kelasnya selesai. Iya ntar dilihat aja ya linknya udah saya sertakan di bawah ya. Jadi untuk teman-teman semua hari ini kita belajar banyak banget. Kita kadang-kadang sedih ya bahwa di sekitar kita khususnya di sekolah-sekolah itu banyak sekali. Mungkin salah satu dari anak kita yang menjadi pelaku pembuli. Bahkan ada loh orang tua ini sebelum menutup jadi ingat ada satu cerita. Bahkan ada orang tua yang mengatakan begini. Kalau kamu dipukul, kamu pukul balik. Nah itu sebenarnya harusnya seperti apa sih? Kalau kamu dipukul satu, kamu pukul balik. Kamu ditampar satu, kamu tampar balik. Sebenarnya anak itu dilatih bukan untuk satu cara. Jadi anak yang seperti ini nanti anak yang robotik. Dia hanya berpikir karena pukul balik pukul. Jangan-jangan ketika nanti berumah tangga istrinya kesel. Wah aku gak suka. Papaku ngajar yang kamu mukul-mukul. Padahal yang benar adalah semuanya kasuistik. Ketika ada kamu pukul balik, gimana perasaan kamu? Kamu merasa terhina gak? Apa yang kamu rasakan? Saya ingin balas, silahkan. Kalau kamu ingin membalasnya, silahkan. Kalau kamu bersabar, dapat pahala. Jadi biarkan anak memutuskan. Yang penting anak tidak jatuh kehormatannya. Tidak jatuh harga dirinya. Apalagi kalau agamanya dihina. Itu yang paling penting diajarkan. Jadi tidak semua mekanismenya ada pukul-pukul. Gak begitu dalam syariat. Karena kalau itu sekedar bercanda. Atau itu dilakukan oleh teman, oleh adik. Kita menganggap itu biasa saja. Yang paling penting adalah itu tidak mencetuh kehormatan. Misalnya gini. Saya sebagai suami. Tiba-tiba istri kesel. Misalnya kita melakukan kesalahan. Terus tiba-tiba dia mau aku tuh. Kalau prinsip ini dipakai. Kita akan respon tanpa. Ayahku ngajarkan. Pukul-pukul balik. Kalau kita gak perempuan. Perempuan mukul apapun. Kita gak akan jatuh harga diri kita. Betul. Biarin lain. Kenapa gak ngelawan? Perempuan. Oke. Baga apa. Gitu ya. Kan harusnya kita belajar. Keren, keren, keren. Jadi ajarkan anak. Supaya menyelesaikan masalah. Yang paling core intinya adalah. Gimana dia bisa menyelesaikan itu. Ketika dia bilang. Kalau dia bilang aku takut. Nah disitulah kita bangun. Aku takut. Disitulah. Kalau kamu takut menjaga kehormatan dirimu. Gimana kamu bisa menjaga kehormatan agamamu. Gitu kita ajarkan. Kamu bisa mempertahankannya. Jadi biarkan mereka. Jadi gak bisa instan ya. Untuk ngomong sama anak. Kadang-kadang kita orang tua. Maunya otoriter. Maunya serba cepat. Maunya pokoknya. Ngerin gak? Pokoknya nurut gak? Gitu ya. Kadang-kadang kita pengen serba cepat. Padahal ternyata perlu loh. Pembicaraan agak lebih sedikit. Panjang untuk memberikan mereka pemahaman. Dan tadi. Ustaz Bandri juga udah menyebutkan. Bahwa kalau mau anaknya bahagia. Ya ibunya harus bahagia. Kalau ibunya bahagia. Gimana caranya? Ayahnya harus bikin ibunya bahagia. Ya gak? Jadi semuanya berkorelasi satu sama lain. Kalau bapaknya bikin stress mulu. Gimana ibunya bisa bikin bahagia. Gimana anaknya bisa jadi bahagia. Makanya ada satu. Quote ya. Ada satu omongan gitu. Dari seseorang. Dikatakan bahwa. Kalau kamu betul-betul mencintai. Anak kamu ya. Cintai ibunya. Betul. Hadiah pertama. Seorang ayah kepada anaknya adalah. Mencintai ibunya. Aduh itu indah banget. Quote. Indah banget ya. Yaudah ya. Hari ini kita udah belajar banyak banget. Cukup sedih ya. Kita turut. Bersedih dengan kejadian yang tadi viral itu. Kita tau pasti orang tuanya juga udah bingung. Dan segala macem. Tapi insya Allah selalu ada jalan. Apalagi. Tadi Satu Bandur juga bilang. Ya gak bisa instan sih. Butuh waktu. Ya cukup lama. Untuk kita bisa membuat anak kita. Penuh. Secara. Emosinya. Artinya penuh. Dia merasa disayangi. Kemudian dia ngerasa. Dia diapresiat dari rumah. Sehingga tumbuh. Atau ketika dia keluar. Dia menjadi anak yang lebih baik. Insya Allah. Satu Bandur terima kasih ya. Sama-sama. Kita masih ngebahas banyak sih. Tentang. Talk about parenting. Dengan teman-teman yang berbeda. Jadi teman-teman nonton aja terus. Karena. Kita akan bahas. Hal-hal yang seru-seru. Kalau mau tanya-tanya di bawah. Boleh juga. Atau mau ngasih judul-judul di bawah. Boleh juga. Nanti. Supaya kita bisa bahas. Di episode berikutnya. Thank you for watching. Makasih Ustaz dan Riz. Semoga anak-anak kita. Allah jaga selalu. Dan jadi anak-anak hebat. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.